Tes, tes Oke, halo semuanya Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID Nah, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa saya perbadi teman-teman Jadi silahkan untuk di analisa ulang kembali ya Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing Oke, yang pertama kita bahas index ya IHSG hari ini terkoreksi lumayan dalam ya 0,54% ditutup tepat di level 7011 Dan per hari ini net foreign buy sebenarnya masih oke ya Masih oke Dan secara teknikal pun index pergerakannya menurut saya masih bagus ya Masih dalam channeling uptrend Cuma ya seperti yang udah kita bahas kemarin-kemarin Uptrend channel yang dibentuk oleh IHSG belum terlalu kuat teman-teman ya Dan belum juga ada katalis yang begitu bagus yang akan mengangkat index so far Selama index masih bertahan di 7 ribu Potensinya masih akan lanjut teman-teman ya Oke, itu untuk IHSG dah Jadi analisa saya untuk index masih belum berubah Masih tetap sama Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham same Nah, same ini sendiri ya Terakhir kali kita bahas itu Pas dia break dari ascending triangle yang dibentuk disini ya Awal kita serangkan beli itu disini teman-teman ya Di sekitaran harga 350 dengan stop loss di 340 Nah, setelah kita rekomenin baik Dia terus melanjutkan kenaikan dan hari per hari ini pun disaat index turun Same masih lanjut naik ya 7% lebih Close tepat di 450 Which is hari ini ya close tepat di resistance teman-teman ya Nah, untuk besok gimana Terus terang saya masih ragu ya Untuk besok gimana Apakah dia akan break atau turun But so far ya So far kalau dari segi technical ini Turun ataupun naik same masih oke teman-teman ya Kalau turun kemana? Kesini Ya, ke sekitaran harga 400 Disitu teman-teman bisa mulai beli lagi ya Kalau naik gimana target berikutnya ada disini Di sekitaran harga 500 sampai 512 teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang udah beli Old aja ya Old aja Nah, buat teman-teman yang baru mau entry Better untuk saat ini nunggu dulu ya Karena posisinya sedang berada di resistance Nunggu yang dimana? Nunggunya di sekitaran 400 Maka disini ada potensi Same membentuk pattern yang namanya Imported hidden shoulders teman-teman Mana ini shoulder kirinya udah kebentuk Kemudian Sorry ya Ini akan jadi headnya teman-teman ya Ini akan jadi headnya Nah, harapan saya disini Dia konsolidasi dulu Membentuk Soldier kanan Dengan support di sekitaran harga 404 sampai 394 teman-teman ya Jadi kalau dia koreksi dulu Maka Itu menarik banget untuk Same Kalaupun dia langsung naik Ada kemungkinan Inverted hidden shouldersnya Kebentuk disini ya Disini kan juga ada Udah ada Ini shoulder kanan Nah, kalaupun dia lanjut naik Kemungkinan dia akan kepentok disini Habis itu koreksi dulu Membentuk shoulder kanan Nah, intinya apapun itu Pergerakannya gimana pun itu Kita yang udah beli di bawah Tinggal hold aja Tinggal set trailing stop Nah, buat teman-teman yang udah Beli disini ya Set trailing stop Di bawah 4.30 Kalau Dia jebol 4.30 Close Dulu Atau Out dulu Kemudian entry lagi Di sekitar harga 400 So far ya So far Same menarik Ada arah-arah Untuk reversal Teman-teman ya Oke Itu untuk same Kemudian saham kedua Adalah MMLP Teman-teman ya MMLP So far ya Sampai saat ini Menurut saya masih oke Teman-teman Menurut saya masih menarik Nah, terakhir kali saya bahas MMLP itu Di sini ya Di Channel ini Waktu itu saya sarankan Untuk beli MMLP Di sekitaran 5 60 Sampai 500 Nah, di sini Dia sempat menempuh Level low-nya Di 555 Jadi, buat teman-teman yang udah dapat Harusnya hari ini Kena Trailing stop ya Nah, buat Yang udah kena trailing stop Entry lagi Di sini Di sekitaran 560 Sampai 550 So far menurut saya ini Masih oke ya MMLP masih oke Trendnya masih bagus Dan Volume koreksinya pun Masih tipis-tipis Teman-teman Masih tipis-tipis Nah, menurut saya ini Masih ada ruang MMLP Untuk Melanjutkan kenaikan Ke 650 Sekaligus Itu ada Neckline double bottom Di situ Dan kalau itu lewat Maka potensi jauh banget ya Untuk MMLP Jadi, so far Saham ini masih oke Masih menarik Buat yang Mau koleksi Koleksi lagi Di sekitaran Agak 550 Sampai 560 Ya Dengan Risk yang Cukup minim Kalau teman-teman Dapatnya di situ Oke, itu untuk MMLP Dan katalisnya juga ada Dimana MMLP ini Ada isu Akan Ada tender offer Oleh Providen Singapura Teman-teman ya Oke Kemudian Setelah itu ya Saham Berikutnya Itu doid Doid hari ini Turun lumayan dalam ya 6% lebih Ditutup Tepat di level 400 Teman-teman ya Nah Pembahasan terakhir Saya udah bilang ya Kalau saya Beli saham ini Di sini Setengah porsi Dan setengah yang lagi Saya belum entry Dan kemarin itu Kena TS di sini Di bawah 4.30 Untuk saat ini Untuk saat ini Doid sebenarnya Sedang berada di Areal support teman-teman Di 400 Tapi untuk entry Sekarang menurut saya Masih agak beresiko Kenapa? Karena hari ini Dia turun lumayan dalam Dengan volume yang lumayan gede Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang tertarik Untuk doid Sebaiknya Wait and see terlebih dahulu ya Sampai ada Konfirmasi Dimana bottomnya Kalau udah ada Volume rebound nanti Misalnya Di sini Dia rebound Maka teman-teman bisa Spek bayar di situ Tipis-tipis So far sih Katalisnya Oke ya Untuk doid Yaitu doid akan Akan dan udah Baik-baik saham Kemudian dari Sektor batubara sendiri View saya juga masih bagus Cuma ya Komikiran masih akan Konsolidasi dulu ya Jadi untuk saat ini Buat teman-teman yang tertarik Untuk entry doid Menurut saya Better Wait and see Terlebih dahulu Tunggu Bottoming Tunggu ada Pattern-pattern bagus Di bawah ya Kalau untuk saat ini Masih 50-50 ya Apakah dia akan rebound Atau enggak Masih 50-50 Kalau menurut saya Oke Itu untuk doid Kemudian yang menarik Hari ini Gerakannya itu IPCM teman-teman IPCM hari ini Pergerakannya cukup oke Cukup menarik teman-teman Dimana IPCM itu Hari ini Bukan hari ini Dia break dari Double bottom Disini ada Double bottom Ini bottom pertama Sorry Oke Ini bottom Pertamanya Kemudian Ini bottom Keduanya Dengan harga Kenaikan Harusnya IPCM itu Bisa Kesekitaran Harga ini Sorry Sekitaran Harga 338 Sampai 340 Teman-teman Jadi Buat teman-teman Yang tertarik Untuk IPCM Buy on weakness Kalau Dia Turun dulu Kesini Kesekitaran Harga 300-294 Teman-teman Untuk saat ini Risenya sudah cukup tinggi Dan Juga Disini Hari ini Dia ketahan Di Resisten Di 320 Nah Jadi Strategi Untuk saat ini Buat teman-teman Yang tertarik IPCM Itu Belinya Nunggu Dia retrace Teman-teman Nunggu Dia retrace Kalau dia retrace Kesekitaran Harga 300-294 Maka Teman-teman Bisa Entry Disitu Dengan Target Terdekat Di 340 Teman-teman Dan Kalau itu Lewat Maka Possibly Dia bisa Kesekitaran 370 370 Harusnya bisa Kalau Dia mampu lewat Dari 340 Teman-teman Dan IPCM ini kan Juga baru Merger Teman-teman Jadi Ada Potensi Ada Perubahan Dari segi GCG Teman-teman Dan juga Laporan keuangan terbaru Di IPCM ini Cukup menarik Nah Buat teman-teman Yang mau swing Di saham ini Bisa diperhatikan Dan weakness Di sekitar Angkat 300 Sampai 294 Oke Itu untuk IPCM Kemudian BGTG hari ini Juga ada Spek volume Teman-teman BGTG hari ini Ada Volume Lumayan oke Teman-teman Dimana Sebelumnya Volume tipis-tipis Kemudian hari ini Dia naik 3% lebih Dengan volume Yang cukup oke Kalau menurut saya Cuma Ini Masih cukup Masih Bisa dibilang Masih sangat spekulatif Kalau teman-teman Beli dari harga sekarang Teman-teman Jadi Strateginya Untuk saat ini WTC terlebih dahulu Tunggu BGTG Ini break Dari 2016 Teman-teman Dimana Dia ada potensi Membuat pattern Yang namanya Ascending triangle Oke Jadi Untuk saat ini Buat teman-teman Yang tertarik Untuk Beli BGTG Tunggu Dia Confirm Break Dari 2016 Teman-teman Kalau dia Break Dari situ Maka Ada potensi Dia akan Kembali Melanjutkan Kenaikan Kesekitaran Harga 250 Teman-teman Jadi So far So far Buat Teman-teman Yang Tertarik Untuk BGTG Ini Udah Bisa Masukkan Ke Watchlist Masukkan Ke Watchlist Terlebih Dahulu Nah Untuk Belinya Itu Tunggu Konfirmasi Kalau Dia Memang Beneran Break Out Kalau Belum Mampu Break Out Teman-teman Jangan Beli Dulu Teman-teman Oke Itu Untuk BGTG Kemudian Satu lagi Yang Menarik Ada Asif Teman-teman Asif Hari Ini Cukup Oke Naik 17% Lebih Ditutup Di level 119 Teman-teman Volumenya Hari ini Cukup Lumayan Teman-teman Dan Oke Ini Corotan Kita Waktu lalu Teman-teman Kita Hapus Dulu Ini Corotan Kita Waktu Asif Sebelum Ragisu Nah Setelah Ragisu Asif Kecil Teman-teman Satu jam Ini Ada Pattern Yang Menarik Di Asif Yaitu Double Bottom Oke Ini Bottom Pertama Sorry Sorry Teman-teman Kursor Saya Lagi Tidak Oke Nah Ini Bottom Pertama Kemudian Ini Bottom Kedua Pas dia Break Volumenya Gede Teman-teman Pas dia Break Volumenya Gede Nah Untuk Saat Ini Asif Itu Sebenarnya Sedang Berada Di Arial Support Teman-teman Asif Hari ini Sedang Berada Di Arial Support Di Sekitaran 120 Sampai 117 Itu Merupakan Arial Support Untuk Asif Untuk Saat Ini Tapi Melihat Volume Buangan Di Volume Buangan Di Atas Juga Cukup Gede Maka Ada Potensi Asif Akan Kembali Melanjutkan Penurunan Kesekitaran Haga 1110 Tapi Apakah Akan Pasti Turun Belum Tentu Jadi Strategi Untuk Saat Ini Teman 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 Tertarik Untuk Asif Areal Entry Bagi Dua Yang Pertama Teman Teman Bisa Entry By Daga Sekarang Kemudian Sisanya Lagi Teman Teman Spare Cash Lebih Sampai 1110 Nah Untuk Stop Loss Teman Teman Bisa Pasang Kalau Asif Ini Jebol 1110 Kalau Sampai Close Under 1110 Maka Teman Teman Bisa Exit Di Asif Ini So far Technically Oke Kemudian Volume Juga Menarik Jadi Bisa Teman Teman Untuk Perhatikan Saham Ini Kalau Index Masih Lesu Masih Begitu Gitu Aja Maka Ada Potensi Saham Saham Seperti Ini Yang Diangkat Oleh Market Maker Teman Teman Oke Sekian Pembahas Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malam Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Yang Sudah Ngesupport Channel Ini Sampai Bisa Berjalan Sejauh Kini Oke